Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhi nasudhafah amma ba'at kita mulai majlis ilmu ini dengan bacaan umul quran mudah-mudahan di takdir ala Allah menjadi majlis ilmu yang nafi' al-mubarakan ala adhi niyah wa ala kun linyatin salihah wa ala ma'an wainahu ala ma'anwahu assalaf assalih thumma ila haduratin nabiil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruahi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ulama ilamilin wa misallifin wa aima al-mujtahidin wa khusus-khususun ila muallif kita selamat menikmati 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 yaitu selamat menikmati alhamdulillah alhamdulillah lagi yaitu maka itu luar biasa jibril menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 apa namanya jadi ada bumi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahkan bahkan bareng bareng atau gantian boleh satu menyimak seperti harus setelah sholat isya setelah sholat taraweh itu loh itu boleh itu dibanggakan oleh Allah dihadapan para mala ada pertanyaan sampai sini konten tanya warawa ad-darimi warawa dan meriwayatkan sopoh ad-darimi imam ad-darimi bi-isna dihi an-ibni abbasin kelawan sanatnya yang sanatnya itu melalui jalur riwayat ibn abbas Abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma kola 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 daw manista ma'a ila ayatin min kitabillah manutawi barang siapa iku istama'a mendengarkan dengan seksama mendengarkan dengan serius mendengarkan dengan istima'a istima'a itu berarti mendengarkannya ada niat dan tujuan itu istama'a kalau sami ayas mau ya mendengar tapi tidak fokus istama'a ila ayatin terhadap satu ayat jadi mendengarkan satu ayat min kitabillah dari kitab Allah Al-Quran jadi satu ayat saja itu didengarkan saja itu bisa menjadi cahaya jadi hati seseorang itu antara satu dengan yang lain itu berbeda tingkat mohon maaf tingkat kepekatan kegelapannya itu berbeda Imam Al-Ghazali radiyallahu anh Imam Ghazali itu menggambarkan hati itu seperti cermin cermin itu aslinya kalau bersih sering dibersihkan itu akan memantulkan yang sesungguhnya bahkan menyuarakan kebenaran makanya Rasulullah itu pernah ada sahabat yang bertanya kepada beliau Rasulullah tahu yang tanya ini orangnya baik sehingga Rasulullah itu nasihatnya cuma begini salbomirok tanyalah hati nuranmu hati nuranmu nah cermin ini hati ini akan terkotori oleh noda noda itu kalau seseorang melakukan dosa dosa kecil itu noda dilih debu 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 tapi orang Jawa itu bilang tambah ngetel tahu ngetel ya yang tidak Jawa tahu ngetel itu mengerak nambah 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 itu kalau tidak pernah dibersihkan nah kalau rajin bersihkan cara bersihkannya dengan apa istighfar melakukan kebaikan karena melakukan kebaikan itu bisa menjadi pembersih innal hasanat yudhibna sayiat terasa menolong orang lain itu melakukan kebaikan dari aspek sosial itu juga empatinya akan terasa kalau orang tidak pernah menolong dan tidak pernah mau menolong yang lain yang membutuhkan maka rasa empatinya tidak ada tidak terlatih dia ini latihan begini ini berat dan di pondok itu menjadi sarana latihan yang tepat bagaimana berempati kepada teman kita nanti usah man bisa melihat itu kalau ada teman yang sakit yang sakit butuh bantuan apa itu teman itu kelihatan betul ketika ada temannya yang mengalami kesusahan kalau ada temannya yang baru dapat kiriman dicede ikonconi golek jajani itu biasa tapi kalau sudah sakit siapa yang mendekati anda bukan hanya teman akrab anda yang akrab itu diuji yang tidak akrab kalau kemudian minta tolong apa saja kok tidak mau ini berarti perlu dipertanyakan rasa empatinya apalagi di pondok tapi kalau teman kita itu yang biasanya tidak patah akrab bahkan kita musuhi kemudian nawari kita itu biasanya kalau kita hatinya sudah buruk itu sudah suudan duluan karena ini ada niat apa-apa kayaknya jadi baik padahal maunya yang nolong itu serius ingin baik sama tidak lapor-lapor tidak pesan apa tiba-tiba dibelikan apa begitu ini loh jadi ini terus dipupuk dan itu harus terus dipupuk kenapa karena hati itu kalau tidak dibersihkan ya tadi itu kotor nah saya lanjutkan lalu kemudian ayat yang dia dengarkan itu akan menjadi sebuah pelita nuron ini baru satu ayat itu tergantung masing-masing orang lalai hati ini peteng satu ayat itu agak manti itu gambangannya begini kegelapan yang sangat gelap anda membawanya hanya senter kecil yang itu baterainya sudah mau habis dia akan menerangi tapi penerangannya tidak seterang kalau gelapnya tidak seberapa senternya cili ini masih bisa menerangi tapi ini dibutuhkan senter yang lebih besar cahaya yang lebih besar berarti apa kalau ingin cahaya yang lebih dari itu ya tidak hanya mendengarkan dan tidak hanya satu ayat tapi itu pun nanti bisa gak nembus kegelapan itu lampu mobil itu levelnya macam-macam ada yang lampu jenis biasa ya kalau sekedar gelap biasa gak masalah tapi kalau sudah memasuki area kita naik ke gunung puncak gunung dieng atau lewat bujon di tengah kabut yang luar biasa maka butuh lampu kabut karena lampu biasa itu hanya sekian meter jaraknya kalau lampu kabut itu bisa nembus lacarannya apa agar anda punya lampu kabut maka hanya istimah satu ayat berarti harus sering membaca ayat Al-Quran kok sering mau cokok aja pancet hatinya gak terasa berarti ada yang salah gitu loh karena Al-Quran itu mesti ada dampaknya kalau dampak iblas itu yang kawat karena ada cerita itu begini dulu ada seorang kakek ya disebut kakek itu karena sudah punya cucu nah kakek ini setiap pagi itu membawa keranjang sama yang tahu keranjang yang dari plastik yang bolong-bolong gitu biasanya dipakai keranjang cucian atau setelikaan habis dipakai setelika atau keranjang buah dipakai bolong-bolong itu agar air itu memang sengaja gak ngendap disitu tapi langsung turun sehingga kering yang permukaan atasnya nah kakek ini setiap pagi ini kebetulan rumahnya kakek ini di sampingnya laut setiap pagi itu minta tolong cucunya ayo ngambil air sana nah keranjang itu diisi air lalu digotong ke samping itu berjalan sekian hari si cucu ini bertanya kemudian mbah mbah jendengan ini nopo yang dilakoni apa sih yang panjeng dengan lakukan ini ya keranjangnya bolong kita ngangkat ini ngisi air ya gak mungkin keisi karena setiap pagi mesti diangkat itu kan airnya gak ada apa kata jawab sengseng kakek ini katanya begini memang kamu melihat keranjang ini tidak ada dampaknya kenapa karena ini bolong dan airnya itu gak bisa terangkat karena ya sudah netes KB tapi coba lihat karena keranjang ini selalu terisi dengan air walaupun airnya itu tidak disitu tapi keranjang ini jadinya bersih karena dibersihkan oleh air yang selalu lewat ini jadi saat janilah orang moco Quran ini sama dengan orang baca Quran paham gak paham sama yang moco terus secara istiqomah secara kontinu itu pasti ada dampaknya seperti keranjang tadi itu ya syukur-syukur kalau kemudian ada keranjang yang kosong ada keranjang yang ada izinya tadi sehingga bisa membawa pulang airnya keranjangnya juga bisa bersih maka disini kemudian maka Al-Quran itu betul bahwa bernilai ibadah itu bacanya bifahmin awbighayri fahmin kalau Anda kemudian melanjutkan dengan pemahaman yang lebih maka disini dampaknya akan lebih insyaallah kalau ternyata tidak berdampak bukan salah Qur'annya berarti ada yang salah dengan kitanya kok keranjangnya tidak bersih-bersih bukan salah airnya tapi boleh jadi ada keranjang ini yang di sisi mana yang tidak kita bersihkan tidak kita gosok sehingga kena air kena air ya dia masih tetap walaupun sudah menipis tapi butuh proses yang cukup lama jadi begitu ngaji setiap hari ahad dituturing ini setiap pulang setelah ngaji pancet malas yang di ucapkan hanya anggil anggil tenang tuturanmu begitu anggil anggil tidak punya rasa optimis tidak punya rasa bagaimana saya ini harus menjadi lebih baik ada tersantri yang begitu tidak ada disini ya di tempat lain ada yang begitu wancet yang buah wancet ya semangat dulu sampai ada kata-kata begini terus pokoknya nuturi uang itu gak usah mikir berhasil atau tidak ya berhasil atau tidak harus dipikir untuk merobohkan tembok tembok kemalasan itu jangan berpikir tembok itu akan rubuh yang penting kita ini rutin untuk melempari sesuatu tembok itu dengan sesuatu yang membekas di sana minimal ada bekas di sana walaupun tembok itu ternyata belum bisa beruntuh tembok kemalasan itu kenapa? karena nasihat itu bermanfaat di surah al-zaryat ayat 55 kita yang sering dalil itu kan yang ayat 56 apa ayat 56 surah al-zaryat wama kholaktul jinn wal-insa illa sudah hafal semua kan ini illa liya'budun tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar mereka beribadah dan menyembah kepadaku kata Allah di ayat sebelumnya itu ayat 55 ayatnya wadhakkir fa'innazhikra tamfa'ul mu'minin berilah peringatan wahai Muhammad karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mu'min nah dituturi kalau manfaatnya belas ini berarti bukan yang salah peringatannya tapi yang salah ini ada sesuatu dalam diri orang mu'min itu faham ya berarti ada sesuatu masa hati manusia itu dia kalau na'udzubillah sudah summa kosat kulu buhum hatini atos kalau sudah atos ini yang terkunci khotamallahu ala kulum na'udzubillah ini orang-orang kafir yang dia bangga dengan kekafirannya dan betul-betul dia tahu kebenaran tapi dia nolak kebenaran itu inilah yang dialami oleh para penggede kafir Quraish ketika itu diantaranya adalah Amr bin Hisam yaitu Abu Jahal Abu Lahab lalu ada namanya Al-Walid Ibnul Mughiro Al-Asbin Wa'il itu penggede-penggede yang memang sudah dia menutup dirinya gak mau jangan sampai seperti itu uang batu itu saja kalau ditetesi terus-menerus itu saja bisa punya bekas apalagi hatinya manusia nah hati itu sangat terkait dengan hati dalam konteks hati tempat hidayah itu sangat terkait dengan apa yang dikonsumsi oleh orang itu kalau orang itu sukanya makan makanan yang haram baik secara zati atau secara hukmi hukumnya haram ini bisa membuat hati itu atos keras makanya hati-hati dengan makanan yang haram saya yakin disini gak ada yang makan babi karena jelas babi itu nasnya hurimat alaikum maithat waddam walah mul khinzir jelas tetapi ada yang haram secara hukumnya ya sudah dibagi jatahnya kerupuk dua-dua di atas lemari karena pecinta kerupuk itu ada kerupuk nganggur paling oleh ambil konjok juga kerupuk nanti kerupukku tak paham itu kehilangan kerupuk itu bagai kehilangan intan permata dia gak ikhlas dalam hatinya kerupukku di cukup sementara mau keluar gak boleh mau beli kerupuk gak boleh akhirnya makan tanpa kerupuk hambar terasa hambar seakan persahabatan tanpa makna gara-gara kerupuknya diambil temannya hati-hati temannya gak rido gara-gara kerupuk itu anda sudah memasukkan barang haram secara hukum ini pengaruh kadang-kadang jangan lalu kemudian saya biasanya makan kerupuk teman saya tapi saya fine-fine aja saya ngaji sergep jamaah itu gak langsung efeknya makanya betul-betul Allahumabarik lana fima razaktana wakina azab benar itu di Al-Quran jelas ya ayyuh rusul kulu minat tayyibat wa'amalu solih kan dengannya wa'amalu solih jadi disuruh makan yang tayyib kalau yang tayyib mesti halal yang halal belum tentu tayyib kalau kita makan yang tayyib maka gandengannya wa'amalu solih dan melakukan lakukan amal-amal solih maka orang yang makanannya tayyib maka dia enteng melakukan kebaikan insyaallah oke saya lanjutkan jadi jadi kalau ingin mendapatkan cahaya jangan lupa mendengarkan ayat Al-Quran apalagi membaca Al-Quran jadi kalau mendengarkan saja itu sudah menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kalau membaca dapat dua kenapa kalau membacanya saja itu dapat pahala orang membaca itu mesti mendengar minimal mendengar untuk dirinya sendiri bismillahirrahmanirrahim kan aku yukru Alhamdulillahi rabbil alamin yukru jadi mendengarkan iya membaca juga iya jadi double maka manfaatkan dengan secara optimal mbah 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 saya dari istri ini cerita ya itu sudah sepuh beliau itu setiap hari itu aslinya itu deresnya itu sergeb sekali bahkan kalau Ramadan itu bisa hatam sekian kali baru beberapa bulan ini itu beliau diuji itu orang itu kalau sepuh itu biasanya punya kendala kantarak jadi kalau operasi kantarak itu kan diseset begini ya diambil lapisan yang menyelimuti itu nah ini kena kantarak sekaligus glukoma sehingga melihat sesuatu itu hanya terlihat sinar terang tapi gak bisa membaca itu sudah gak bisa melihat orang ini sopo beliau itu nangis kemarin itu beberapa hari kemarin di kediri itu beliau nangis apa yang ditangisi oleh beliau ini Ramadan sebentar lagi langkuk aku lihat Ramadan gak bisa ngaji gak bisa deres beliau getunnya luar biasa karena diuji begitu bukan gak terima dengan ujian itu tetapi betik begitu rindunya terhadap kalamullah untuk deres ketika Ramadan sekian kali hatam itu saya jadi angen-angen ya Allah iya ini saya mengambil ibroh ya saya panjelengan semua yang sekarang suwehat begini sama lagi sehat mata gak ada kendala yang diuji dengan min itu kan tetap masih bisa melihat min berapa pakai kacamata sininder atau enggak eh yang begitu min berapa 5 kadang orang yang sudah pakai kacamata itu setiap tahun itu memang biasanya ada terapinya kalau ada terapinya nanti minnya itu biasanya pilihannya bisa berkurang atau minimal tidak nambah tapi kalau enggak itu biasanya setiap tahun itu periksa laki kok gak enak ya periksa laki itu nambah nambah biasanya begitu almarhum almangfurla gustur gustur itu dulu sampai pakai kacamata itu ini cerita dari ibu saya dulu gustur kan pernah ngajar di sebelah sekitar akhir tahun 7 bulan sebelum beliau pindah ke Jakarta jadi setelah beliau pulang dari Irak itu beliau sempat jadi sekretaris pesantren Tebu Hireng sambil rutin nulis di Tempu di Kompas di harian di koran-koran nasional itu karena wawasannya luar biasa itu sambil ngajar di sebelah ini salah satu muridnya itu ya ibu saya itu sampai ngajar di Unhas jadi dosen disana itu beliau masih bisa melihat nah kalau mata beliau itu kenapa kok dulu lahirnya bisa melihat sampai akhirnya tidak bisa melihat itu karena beliau terlalu banyak baca sehingga akhirnya mata itu terforsir air mata itu kering jadi banyak baca itu yang diikuti santri-santri ini banyak baca kan begitu nah sampai kemudian bacanya jangan-jangan jangan sampai karena terlalu banyak terforsir untuk melihat layar HP sambil tiduran begini ini kan ngoyo ini saraf yang disini tapi ada juga yang turunan yang turunan itu ada yang sejak kecil sudah membawa begini karena orang tuanya itu juga ada faktor itu jadi banyak faktor sesungguhnya nah sampai Gus Dur itu ya terakhir-terakhir itu beliau tidak bisa melihat itu tapi hebatnya Gus Dur itu sampai menjelang wafat pun itu beliau masih punya rutina untuk menyelesaikan bacaan bukunya caranya gimana dibacakan oleh putri beliau Mbak Yeni barang itu jadi masih menyelesaikan bacaan seri apa jadi itu saking luar biasanya terhadap untuk mengamalkan firman Allah ikhro makanya beliau siir-siir Arab itu banyak hafal ayat-ayat Al-Quran ya banyak hafal itu belum lagi kemampuan bahasa asing makanya tidak heran kalau saya melihat di sekarang di tepiring di sebelah mana ya itu gelar honoris kausanya Gus Dur itu tidak kurang dari sembilan atau lebih ya apa lapan belasan ya yang memberikan gelar honoris kausa bagi beliau dokter di berbagai bidang sampai beliau itu menguji disertasi S3 mahasiswa pasca sarjana S3 itu dokter itu menguji di luar negeri menguji di Australia menguji di mana jadi penguji jadi promotor juga oke saya kembali ke materi tadi tutupan di mangkok menggokri ini om min tadi ya mbah saya tadi ya saya jadi ngambil ibrah begini ya Allah kalam yang paling mulia itu kan kalamullah enggak ada yang melebihi kalamullah karena di hadis jelas jadi kalamullah itu dibanding semua kalam selain kalamullah itu seperti cahaya yang menyinari matahari menyinari bumi lampu yang sekian wadis gak apa-apa paham ya kita enggak pernah tahu masa tua kita saya juga enggak tahu kalian juga enggak tahu apakah ya kita berharap sehat terus bisa melihat terus apakah nanti di kita usia 70 tahun kalau masih hidup umpama kan kita juga enggak tahu usia kita berapa 70 tahun 80 tahun umpama di uji na'udzubillah umpama ini loh ya di uji seperti itu kata rak lalu kemudian enggak bisa melihat betapa beruntungnya orang-orang yang menghafal kalamnya apalagi hafalannya itu jadi dan hafalannya itu mutkin seorang hafib atau hafizah yang mutkilah maka anda dimanapun bisa terus iya kalau sekarang masih muda bisa mengandalkan mushaf iso ngaji kok aku ya iso ngaji gak usah ngapalah Quran iso ngaji di HP ya saiki mbak langkok lewat umur umpama masih sehat kita enggak pernah tahu kalau seandainya di uji dengan mata yang enggak bisa melihat kalau orang-orang penghafal Quran seperti anda-anda ini masih tetap ngaji gak usah jauh-jauh lah menunggu sekian tahun lampu mati listrik mati ada pemadaman listrik bergilir sekian hari di pondok gak ada genset karena kalau listrik mati itu andalahnya genset genset nyalakan listrik tetap nyalakan begitu umpama genset juga rusak padahal besok pagi harus setoran HP semua HP punya santri pondok baterainya ngedrop kb pas ngetek besok setoran sudah hatam ini muroja'ah kalau tambahan ya harus nambah ini muroja'ah maka tetap bisa ngeres bagi orang-orang yang punya hafalan dan hafalannya bagus maka bersyukurlah kalian cara mensyukurinya ngeres banyak diperbah diperbahannya ngeres temenan nih rek sebenarnya kalau Qurannya jadi itu buat sholat karek milih ayatnya kemarin kemarin di Evatoni Demiati pondok apa asrama apa di Bidayatul Hidayah di Mojogendeng itu Gustoni Evatoni itu ngisi di acara seminar di HTQ tapi pesertanya online pakai zoom sama di live streaming juga peserta yang offline ada beberapa yang pengurus-pengurus yang panitia itu jadi beliau itu cerita termasuk bagaimana ketika menghafal itu jangan sampai dilupakan itu praktek bertajuitnya itu jangan dilupakan ya panjang pendeknya ya hukum akamul hurufnya dan seterusnya karena itu mencetak itu kalau sudah jadi itu enak bisa ngaji dimanapun Almarhum Al-Mawfurlah Pak Hariri guru kita itu beliau pernah cerita beliau kalau riwa-rimi itu satu kali jalan ke dalamnya pulang kan di Mojo Agung kan lumayan jauh ya itu bisa dua jauh lebih untuk satu kali jalan sepeda itu umpaman tidak hafal Quran bahaya tapi untung orang yang hafal-hafal Quran itu bisa sambil terus sampai nanti punya tugas sebagai ibu rumah tangga karena saya yakin dari sekian orang tidak ada yang jadi bapak ini keyakinan saya ini dan itu mutlak masa ada yang ingin jadi bapak tidak mungkin menyalai fitrah menyalai kodret saya main nanti di rumah ya walaupun tidak semua perempuan itu bisa masak tetapi paling tidak yang masuk goreng tempe ya gak isoan masuk yang ngulat berambang bawang ya gak iso saya gak mau ngulat berambang kenapa hati saya selalu bersedih buktinya apa saya selalu menangis saya main masak itu kalau masaknya orang hafal Quran masak sambil deres itu masak pagi menyiapkan sarapan satu jus menyiapkan makan siang satu jus menyiapkan makan malam satu jus itu setelung jus itu saya ambil masak itu nanti masa aneh walaupun gak enak tapi barokah karena bacaan yang saya baca itu masuk ke masa an dia cuma dimakan orang serumah suami anda makan anak saman makan itu barokahnya besar ayo coba siapa yang paling beruntung kalau tidak orang-orang yang penghafal Quran seperti kalian paham? jadi masa itu gak nganggur sambil muni lah kalau orang-orang yang gak hafal Quran masa itu sambil nyanyi masa masa sendiri berbeda mungkin didengarkan enak tapi barokahnya iya gak melepuk karena kalam itu yang paling unggul ya kalamullah dan kalamullah itu pasti bermanfaat di dunia di dunia hatal akhira ayo orang ini gak butuh kalamullah gak ada orang ngorip butuh ngaji orang mati butuh ngaji gak? butuh ngaji karena gak bisa bunyi sendiri maka celengan ngajinya itu yang dibawa yang dulu ketika di dunia nanti ketika menghadap Allah suruh setoran lagi ikhro itu yang kemarin saya jelaskan dan orang yang mati itu butuh dikirimi kiriman yang paling baik itu apa? kalamullah lula uwe masak anaknya juara KDI bapak saya meninggal saya tak kirimi lagu persembahan lagu terbaik lagu terbaik karena saya juara KDI nah ada riwayatnya gak dikirim lagu ya gak tutup ini apa lagu ini? mana dulu kan pernah saya jelaskan ini ceiling mana? anak itu macem-macem ada yang anak itu hanya menjadi hiasan dunia dibanggapkan kesana kemarin anak saya itu loh juara lomba karaoke se Jawa Timur jari tonggoknya sukses re anaknya juara lomba karaoke begitu orang tuanya meninggal apakah masih bisa orang tuanya berharap dapat sesuatu dari anaknya yang juara karaoke tingkat nasional? gak bisa ada anak itu yang jadi na'udhu billah fitnah inna ma'am walukum wa'uladukum fitnah berpotensi menguji jadi ujian bagi orang tuanya gudu tapi jadilah anak yang bisa memberi manfaat bagi orang tua itulah yang dalam doa Rabbi auzi'ni an'ashkura ni'mataka ladhi an'amta'alaya wa'ala walidayya wa'an'amala salihan tarodoh wa'aslih li fi dhuryati disurat Al-Ahqaf just 26 itu kalau aslih li fi dhuryati maka anak-anak ini menjadi aslih li fi dhuryati ada sumbang sih positif bagi kita walaupun kita orang tuanya itu sudah mati sudah meninggal itulah yang dalam hatis disebutkan awwaladzinshalihin ya da'ullah belum lagi nanti para penghafal Quran memakaikan mahkota syaratnya Quran itu betul-betul diopeni faham ya lu musuh samenu gak pingin itulah bentuk bekti kita ke orang tua kita karena kita gak mungkin bisa totalan dengan orang tua habisnya berapa biaya saya itu gak nutut sudah gak mungkin kasih sayang orang tua yang luar biasa itu bisa dirasakan kalau kalian nanti menjadi orang tua betapa orang tua itu perjuangannya luar biasa makanya ini penting sekali ngapalah Quran itu sesuatu yang penting saya sering guyon ketika ada yang tanya begini Ustaz lebih baik mana anak itu pondok kitab apa pondok Quran saya jawabnya sambil guyon gini kayak lebih baik Quran lu kenapa Ustaz kalau Quran itu pasti dapat kitabnya kalau kitab belum tentu dapat Kurannya lu kok ngoten Ustaz iya karena Quran itu kitab suci sehingga kalau ngapalkan Quran kitab kecekel minimal kitab suci al Quran kalau kitab tanda boleh menjadi ahlul kitab ahlul kitab dalam tanda betik ya bukan ahlul kitab al-yahud wan-lasor bukan seorang yang tafakuk itu juga penting tapi ngajinya kadang-kadang dilupakan sehingga ada beberapa orang ini catatan ya beberapa orang kitabnya matang tapi dalil rodok keliru nah ini kan kurang pas mestinya Qurannya juga jadi kalaupun gak menghafal tapi dia hafal ayat-ayat tertentu dan bacaannya sudah bagus yang ideal memang dua-duanya tetapi kalau itu dicapai dalam waktu bersamaan ini biasanya setengah-setengah dan itu gak matang dua-duanya fokus satu dulu nanti fokus lagi kalau ada Quran dulu sana wiyah fokus Quran dimatangi betul nah kita yang jadi masalah itu kadang-kadang tiga tahun itu gak serius sehingga ya oleh tapi ya setengah-setengah ya apalain ya setengah durung tutup kondisinya kualitasnya ya setengah-setengah kenapa? karena sedang ngafalkan Quran tapi melihat temannya yang pintar kitab us pikirannya aku kepingin kayak ngonong aku kepingin fokus dulu makanya Al-Quran itu bahasanya fa'idha farogta fan sob farogta itu kalau kamu sudah longgar dari satu hal fan sob lanjutkan jadi itu latar gabun na'pobak na'anpobak na'anpobak itu satu fase kamu akan menaik dari satu fase ke fase yang lain la'i gaya gerodokan angel gak jelas kabe ini gaya gerodokan kita hanya dengarkan begini ngaji bandongan ngaji bandongan begini itu untuk menambah wawasan dan memotivasi anda kalau untuk meminterkan semen bisa baca belum tentu faham ya karena semen hanya ngikuti tapi kalau mau pinter ilmu alat dikuasai dipraktekkan secara sorogan itu dapetnya banyak makanya muncul metode amsilati dalam membaca kitab kalau metode yang klasik ya ilmu alatnya dikuasai diantaranya apa navum tentang pakem-pakemnya ilmu apa alat sorof nahusorof itu itu dikuasai sehingga tahu oh ini dibaca begini karena ini dalilnya ini dalil dari alvia di Uwin Malang itu tahun ini ada biasiswa namanya biasiswa teladan itu kuatannya 60 orang tapi 30 untuk hafalan Quran yang 30 untuk hafalan atau biasiswa teladan yang salaf syaratnya apal alvia nanti tesnya itu apal alvia nazum alvia itu besok tesnya senen selasa rabu besok ini senen besok ini pendaftarnya ternyata sekarang itu pendaftar yang hafal Quran dari kuota 30 itu pendaftarnya itu 147 calon mahasiswa berarti yang dibuang itu 1 banding berapa 100 lebih yang tidak diterima karena yang diterima hanya 30 yang salaf yang alvia kuotanya sama 30 pendaftarnya ternyata hanya 26 jadi ternyata sekarang itu banyak orang yang bisa menyelesaikan hafalan al-Quran tinggal nanti uji kualitasnya nah persaingannya disini karena 147 orang semuanya punya syahada dari lembaganya masing masing tinggal nanti tesnya itu dilihat kualitasnya lalu dilihat interviewnya sama dilihat tes potensi tes potensi akademiknya dan dari pendaftar 147 para penghafal Quran itu pilihan pertama yang paling banyak itu prodi pendidikan dokter ini kalau di UUN ya baru pilihan kedua apa padahal program studi pendidikan dokter untuk jalur biaya sesuatu ladan itu butuhnya kuotanya hanya satu orang wow SIG jadi umpama Qurannya sudah bagus tesnya umpama loh ya ternyata tes wawancaranya tidak maksimal kan tes wawancara itu terkait psikologi yang akan diberi yang ngetes itu para psikolog yang memang sudah berpengalaman jadi kalau iopo sama yang cara jawabnya seperti apa arah jawaban sama yang kemana itu sampai sudah diketahui oh karakter anak ini begini dengan dilempar satu masalah yang sama problem solvingnya seperti apa oh ini begini sudah bisa dilihat oh ada teorinya kan tapi teori itu kemudian tinggal disinkronkan dengan kondisi di lapangan dan orang-orang ini sudah pengalaman nanti tinggal dilihat oh anak ini cenderung berkepribadian ini ini kalau untuk jurusan ini ini kurang tepat mama begitu modelnya kok begini ini kan kalau jadi dokter gimana oh berarti tidak direkomendasikan di pendidikan dokter mungkin di jurusan yang lain kalau itu pun kalau tes materi sama potensi akademiknya tinggi kalau enggak ya kita akan terlempar makanya sampai ini mumpung jik aliyah mumpung jik sanawiyah sing temen karena persaingan semakin ketat sampai nanti kini ini enggak kroso persaingan enggak terasa tapi kalau sudah di luar apakah persaingan itu boleh boleh itulah yang enggak boleh itu kalau kita bersaing sambil menginjak orang lain itu enggak boleh bersaing secara sehat itu bagus karena disitulah kita ini berlomba-lomba dalam keba kebaikan dan kebajikan ayo serius PR kita ini banyak umat membutuhkan kalian nanti ketika saatnya nah kalau saya tugas saya begini-begini ini sekarang nah nanti tantangan sampai ini yang tambah berat belum lagi nanti teknologi informasi itu perkembangannya seperti apa sekarang aja sudah sedemikian rupa alami kalian itu adalah calon-calon ibu yang ibu itu harus menjadi al-ummu madrasatul aulat ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya apakah sekolah itu hanya gurunya hanya guru sekolah itu kan gurunya lengkap ada guru akhlak ada guru akidah ada guru fikir ada guru matematika bukan berarti menuntut anda untuk segalanya bisa tetapi bagaimana samien mampu untuk memanage itu harus ada ilmunya beda antara orang yang punya ilmu dengan yang tidak mohon maaf banyak yang bisa jadi ibu tapi menjadi orang tua tidak banyak karena jadi orang tua itu harus ada ilmunya orang tua dalam tanda petik makanya sekarang itu ada banyak pelatihan-pelatihan parenting barang itu kenapa? karena penyiapan mental anak itu dari keluarga kalau keluarga gagal ini menjadi sumber penyakit masyarakat anak-anak pang yang ada di luar yang berkehidupan bebas itu ya bebas segalanya termasuk bebas mohon maaf free side dan seterusnya itu berawal dari mana? biasanya berawal dari keluarga makanya PR ini satu gak sama NKP ini jadi orang yang sukses dunia akhirat nanti kalau sudah waktunya sudah berkiprah di masyarakat sudah jadi ibu-ibu sujadah cik istri ini juga keluarga yang dibangun itu menjadi keluarga yang membangun dan menumbuhkan generasi-generasi terbaik umat ini itu dari kalian-kalian paham? caranya apa? upgrade diri sejak sekarang jangan nunggu besok sejak sekarang karena betapa banyak orang yang rencana meng-upgrade diri tapi mulai besok saya mau rajin tapi saya ingin cik dino ahad sebenarnya senen senen yang saya ingin ngaji sehari itu minimal 3 juz berarti pagi sekian-sekian saya ingin dino senen meni itu selosok selosok ngunuh mana? ngitung mana? saya ingin rajin tapi cik dino selosok sebenarnya tak mulai rebu katanya yang baik itu dimulai rebu menuntut ilmu itu rebu begitu rebu ah nanggung ah dua hari lagi Jumat Jumat kan hari nyantai Sabtu aja deh wuh no woy kak maring-maring itu sama kan datang ke sebuah toko di toko ada tulisannya ngamen gratis atau tulisannya hari ini ngamen gratis besok baru bisa mending ngamen tukum mana tulisannya pancet hari ini ojek gratis katikasih atau toko ditulisi silahkan belanja hari ini bayar besok gratis saya besok kesana lagi tulisannya tetap pak katanya gratis sammen wocok mas kapan gratis mene kan ya wos aku tak mene ini mene toko mana hari ini bayar besok gratis ini gratis sih mene faham ya ya wosna wosna sudah lah sampai mana tadi ya sehingga sampai titik warawa warawa ibnu abidawuda anna abad dardak imam abidawud itu meriwayatkan menceritakan bahwasannya imam abid dardak radiyallahu anhu karena ono sopa imam abid dardak iku ya derusul quran derus al quran mempelajari al quran ya bisa derus bisa mempelajari bisa mengaji bisa mengkaji ma'anafarin bersama satu kelompok yakro'una yang moco kang moco sopo nafar moco quran maksudnya jami'an hale bareng-bareng hale dalam kondisi berkumpul bersama-sama hari ini jam berapa pembelajaran daring setengah lapan jam tujuh ada yang ujian ujian sekarang ujian apa oh ya bisa waru'u 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 opofadlu tirasati mujidtamiya'in an jamaatin min afadul jamaatin min afadul salafi wal khalafi wa qudlatil mutakaddimin wallahu aklam bisawah ada pertanyaan monggo yang mau tanya buat oleh-oleh monggo ada mbak Rezi jadi masih kecil apa ketika dia sejumlah mengapetamu di Arab di belas Arab jadi ada salah satu ungkapan makolah Arab itu saya kok lupa ya tapi intinya begini menghafal di waktu kecil itu seperti mengukir di atas kalau sudah dewasa itu mengukir di atas air kalau saya menghitung itu usia yang pas itu ya untuk orang Indonesia itu ya di usia-usia sanawiyah itu jadi begini sebenarnya setiap orang itu ya kembali ke masing-masing orang memang yang bagus itu ketika kecil itu hafalah lebih kuat ketika SD tapi kan tidak semua anak ketika SD itu orang tuanya mampu untuk mengajari sendiri karena yang bagus itu SD tapi dibawah bimbingan orang tua itu yang paling bagus itu tidak semua orang bisa begitu anaknya kiyai saja mohon maaf itu tidak semua kiyai makanya kalau ada orang yang anaknya hatam sendiri di orang tuanya itu orang tuanya jos banget karena mengajari anak itu lebih sulit dibanding mengajari anaknya orang lain anaknya guyon lah gak usah serius lah dan seterusnya apalagi sampai jadi hafal Quran salah satu teman saya di Malang ada pondoknya namanya Al-Ulya itu anaknya itu jumlahnya teman saya itu anak yang barepnya namanya Bunyai Adiba anaknya itu ada tujuh atau berapa itu semuanya hatam ke ibunya ada yang hatamnya SMP ada yang SD macam-macam itu yang paling bagus begitu baru nanti tabarukan ke yang lain karena kenapa kalau saya ngatakan Sanawiya SD itu bagus tapi kembali kalau orang tuanya bisa megang karena pilihannya begini kalau SD sudah dipondokkan dia menghafal Quran begini ini kadang ada sisi yang kurang yaitu hubungan atau interaksi antara anak dengan orang tua itu jauh renggang sehingga nanti ketika dia usia kuliah dia ini menjadi banyak yang begitu pribadi-pribadi yang introvert tertutup sehingga mau matur ke orang tuanya bisa gak berani sehingga dia simpan sendiri ini yang bahaya itu kalau ada masalah kan setiap orang kan gak tahu masalah yang dihadapi seberapa besar dan seberapa kuat dia menanggung itu jadi masalah biasanya tapi orang tua itu kalau care dengan anak sehingga anak itu cerita ke orang tua sebelum dia cerita ke selain orang tuanya sehingga jadi orang tua itu yang juga bisa memahami bisa menjadi teman sekaligus jadi kapan jadi orang tua kapan jadi teman-teman bagi anaknya kan ada tuh anak itu saya gak tahu diantara sini ada apa enggak gak berani sama sekali ke orang tuanya sehingga lebih baik cerita ke temannya nanti datang seorang laki-laki yang pura-pura baik datang cerita ke laki-laki itu curhat sampai nangis ini yang jangan sampai terjadi jadi yang bagus itu memang kecil tapi begitu tapi sehingga kalau saya ambil jalan tengahnya MTS itu sebenarnya bagus tapi dengan catatan bacaannya dibereskan oleh orang tuanya tahsinnya sehingga ketika Sanawiya kalau dipondok itu gak lama diperbaikan bacaan yang jadi masalah itu kan mondok usia Sanawiya ngajinya durung isok sehingga butuh waktu dua sampai bahkan tiga tahun lebih mendandani bacaannya habis umur paham ya jadi tugas sampean ini paling tidak anak itu sudah kenal huruf kalau hafalan masih kecil itu bagus walaupun gak paham maknanya tinggal nanti memahami berikutnya kelebihannya kalau masih kecil lebih kuat tapi caranya satu jangan sampai ketika membuat hafalan itu terjadi kesalahan karena anak was keliru isok didandani tapi anggel butuh proses apalagi sudah masuk memori anak-anak dan setiap anak itu gawannya di WDW saya dengan beberapa teman saya ada yang anaknya masih SD itu sudah menghafal sekian kalau anaknya sudah karep ya monggo tapi yang gak boleh itu juga begini anaknya dipaksa sehingga anaknya merasa terpaksa terbebani jadi masalah karena anak itu kan dunia bermain kalau kita paksa dia untuk menghafal sejak kecil mainannya kita singkirkan kita merampas dunia mereka ini gak boleh terjadi kecuali kalau anaknya sendiri yang dapatnya seneng dolen seneng aneh ngaji ya monggo ini pilihan kan ada orang yang begitu tapi secara umum psikologisnya anak itu begitu makanya hafalan itu kalau saya melihat di orang-orang pilihan yang ikut hafiz Indonesia itu memang orang tuanya tirakatnya kuat memberi contoh ke anak itu kuat sehingga anaknya itu tergerak lalu anaknya itu mendengarkan lalu ikut menghafalkan tapi kalau saya lebih cenderung perbaiki bacaan bin al-Wurnya sampai jadi sehingga anak bisa melek baca Al-Quran karena ada juga yang anak itu dibacakan apalah ini lancar tapi dikongon moco gak iso muni karena dia hafalannya dari mendengar ya syukur-syukur kalau bacaannya benar kalau ada yang keliru panjang pendeknya ini yang gawat jadi kalau sudah beres masuk usia sanawiyah mulai menghafal itu cepat syaratnya di rumah tadi itu sudah terkondisikan sehingga anak sampai usia SD itu kebersamaan dengan orang tua tetap tidak hilang ngaji tetap kecekel bacaan Qur'annya bisa bagus nah di pondok disitulah dia berlatih mandiri lepas dari orang tua karena saya punya teman dipondokkan orang tuanya itu dari kelas 2 SD akhirnya saya cerita ya hafal Qur'an sejak kecil suatu ketika saya ngobrol dari hati ke hati saya tanya begini apa ya anak sampai ini kok dipondoknya kecil enggak lah ternyata kok gak kalau yang sampai saya itu merasakan betapa dulu itu CSD itu saya kangen orang tua pengen gini-gini tapi kan gak bisa karena dipondok dia dipaksa untuk mondok akhirnya dia belajar dari itu dia enggak pengen mondokkan anaknya mulai SD enggak pengen kecuali kalau ada anak yang sejak SD itu sudah pengen mondok ada loh anak yang begitu itu loh mbaknya mondok anak adik ici kelas seluruh aku pengen mondok kayak mbak itu juga ada akhirnya dicarikan pondok anak-anak ya monggo kalau itu tapi kan anak tidak terpaksa gitu loh bisa difahami ya lalu segede ini walaupun makolah tadi mengatakan kalau menghafal di waktu yang sudah kasep itu seperti mengukir di atas air itu kasepnya itu berapa itu setiap orang beda dan jangan mengkasepkan diri mengkasepkan diri itu begini ini kan kuliah sudah mau lulus ya sudah lulus sudah semester pintar ini 8 8 8 8 lalu gini saya ini sekadum biar ngapal noise telat saya ke semester walu sudah lah saya tutup buku buka terop saja maksudnya begini itu gak ada batas kalau selama orang itu serius menghafalkan Allah jaminannya fahal mimud dakir sama kayak ceritanya bunyai siapa itu yang viral di youtube itu Lirboyo itu itu kan belum hatam sampai ketika sudah dilamar orang dilamar putra Kiai Sintan itu akhirnya menikah ya keluarga besar Lirboyo itu ibunya Ning Hasina itu ya bunyai siapa namanya nah itu kan tapi memang sergah barus ada perjuangan yang luar biasa makanya yang masih Salawiyah yang masih Aliyah sudah punya hafalan 20 just itu disyukuri dan diselesaikan ketika di Aliyah apalagi sudah hatam sehingga nanti kuliah tinggal pengembangan tapi bukan berarti gak bisa gitu loh artinya di atas air itu itu hanya sebuah ungkapan ibarat bahwa memang Lex Kaseb itu ya anggel perjuangannya harus lebih tapi tidak ada yang tidak mungkin apalagi kalamnya sudah dijamin oleh Allah dulu itu loh 2016 inget Pak Sampamnya MQ itu loh tau ya ceritanya ya 2016 pas wisuda bulan Desember itu wisuda paling sepuh kan sekuritinya MQ Pak siapa namanya itu pensiunan tentara tentara itu kan pensiun usia 58 57 atau 58 terus beliau jadi sekuriti di MQ zaman gerbangnya masih disini dulu beliau setiap hari ngaji di Muxola komplek yang depan sini dulu gerbangnya belum jatir hatinya tergerak ingin ngaji akhirnya ikut ngaji Binaldor Binaldor saya gak tau Binaldor berapa tahun telapkan orangnya akhirnya nah di posatam kan longgo-longgo kan timbang nganggur kan menindres timbang main kartu loh ini loh ini bukti bahwa lingkungan itu memberikan sumbang sih yang positif terhadap seseorang akhirnya orangnya menghafal setelah Wisuda Binaldor dia menghafal 5 tahun hatam berarti menghafal sejak kalau hatam 2016 berarti tinggal ngitung mundur aja 15 14 13 2011 ya 2011 mulai menghafal 5 tahun hatam menjadi Wisuda tersepuh orang-orang nangis semua karena ini menginspirasi dan itu sudah melulus syarat Wisuda itu tidak hanya hatam ya tetap syaratnya sama harus tasmi harus baca itu bisa akhirnya oleh M.K diberi penghargaan umroh itu kan minhai tulayah tasim anaknya ya bangga ya terharu bapaknya yang sudah umur sekian nah sama ini seket lah durung jangan pesimis gitu loh untuk umur seket kalau kemudian ada pikiran semester 8 itu pikirannya banyak disini ini skripsi disini jodoh disini ini sudah gabung-gabung disini tapi tetap jangan hilangkan space untuk Al-Quran tetap harus ada paham ya jadi begitu kalau kita bicara ideal ya yang tadi itu cuman dunya kan gak ada yang ideal dan setiap orang itu akan diuji dengan bentuk yang beda-beda saya ini kalau bicara ideal ya sangat gak ideal saya nyetsel kenapa dulu ketika saya sanawiyah yang gak lebih serius kalau saya lebih serius saya sampai hatam aku enggak wisuda alia baru bareng wisuda hafid itu kadang menyesal begitu jadi sampai sekarang masih punya azam saya harus belajar setoran sampai setoran itu azam dalam diri saya masih sehingga planningnya itu bertumpuk ini habis ini harus S3 dulu nanti habis S3 dokter selesai pengembangan keilmuan sabahnya ini harus tetap harus ada space untuk sebuah cita-cita harapan itu dan itu gak pernah saya buang tinggal saatnya kapan ya mudah-mudahan Allah masih memberi kesempatan umur kan begitu kalaupun tidak ketika nanti menghadap Allah paling tidak saya punya harapan ya Allah kalau ingin punya keinginan kebaikan ini belum tercapai ya Allah terus-terus kunti coba ngerti di alam barzah wiskwiskwiskoran sikna malaikat loh kan begitu loh kan begitu jadi yang belum hatam-hatam itu asal azamnya kuat itu ada riwayatnya loh jangan khawatir kalau gak nemu guru di dunia di alam barzah bisa setoran kepada malaikat Wallahu alam bisawab mudah-mudahan manfaat mudah-mudahan barokah mohon maaf waktunya lebih karena kita cerita kesana kemari tapi tetap tetap berada disini walaupun sudah kesana kemari tetap semangat apalagi sebentar bulan suci ramadhan Wallahu alam bisawab mudah-mudahan mudah-mudahan barokah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbiladamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma ma'al quran Allahumma ma'al quran ija'alna wa awladana wa dhiliyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil quran al-ladhinahum ahluka wa khasatuk wa ja'alna wa iyahum min ahlil ilmu ahlil khair wa ahlil tukah wa ahlil istiqamah wa ahlil ibadah wa ja'alna wa iyahum min al-ladhina sudafayta min ibadika al-ladhina warithu kitabaka wa sabaku bil khairati bi idnik birahmatika ya arhamarrahimin sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma marhamna bil quran imam wa nuhram wa rahmat Allahumma jatirna minum ma'asinan subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik saya akan rapinya mohon maaf adhanallah wa iyakum ajma'in al-af aminkum thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh